Tentang hakikat manusia, menurut Imam Ja'far Sadiqyam, tentang bahwa manusia itu ada hakikatnya cuma dua, antara mengajar dan belajar. Kenapa sih ini yang paling penting, kenapa pengetahuan dan ilmu dan belajar itu yang paling penting dalam dunia manusia? Karena manusia itu sangat berbeda dengan semua makhluknya Allah yang lain. Manusia itu diistimewakan oleh Allah sebagai makhluk yang penuh potensi. Jadi manusia itu paket potensi, sementara semua makhluk yang lain selain manusia itu paket jadi. Jadi paket yang sudah jadi tinggal dijalani saja. Beda dengan manusia. Manusia itu paket potensi. Kalau tidak diaktualkan, ia tidak akan keluar. Kalau dia serius menggarap potensi-potensi itu, akan keluar secara luar biasa. Nah mengaktualkan aneka potensi ini, mau tidak mau satu-satunya jalan dengan belajar. Jadi tidak mungkin manusia itu jadi mulia, tidak mungkin manusia jadi hebat, tidak mungkin manusia jadi status apapun, tanpa dia belajar. Bahkan jahat pun ya perlu belajar. Maki-maki orang pun entah sadar entah tidak, ya kita belajar. Belajar dari lingkungan, belajar. Sehari-harinya manusia itu hakikatnya belajar. Ya tentu saja ada yang disadari atau tidak. Tentu saja yang lebih utama adalah belajar secara sengaja dan disadari. Dan mengerti level-levelnya, mengerti tingkatan-tingkatannya, mengerti jalan. Meskipun tadi kalimatnya ada yang mengajar, ada yang belajar, hakikatnya dalam prakteknya dua-duanya sebenarnya saling berkait. Orang yang mengajar, tentu saja kalau ingin pelajarannya berkualitas, dia harus mau terus belajar. Nah, kalau yang belajar, ya yang belajar, begitu sudah paham, ya dia punya amanat, punya tanggung jawab untuk mengajar. Untuk menyebarkan wawasan, menyebarkan ilmu pengetahuannya. Bahkan ada yang bilang, cara terbaik belajar itu ya mengajar. Kalau tidak percaya, boleh di-check ya. Saya begitu harus menyampaikan pelaton, ya mau tidak mau baca-baca dulu, belajar dulu tentang pelaton, terus sekarang menjelaskan pelaton. Itu kan dengan mengajar ini, terus saya jadi lebih paham tentang pelaton. Nah, itu maka pengajar terbaik adalah yang selalu belajar, dan pembelajar terbaik itu yang siap mengajar dan mau mengajar. Dan hidup ini memang isinya adalah belajar dan pelajaran. Itu mengapa kalau kita ada di Ajar Dewan Toro yang punya kalimat terkenal sekali, setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru, dan setiap peristiwa adalah pelajaran. Nah, hidup kita berputar di situ. Kalau waktu lewat dan tidak ada pelajaran yang kita ambil, kita tidak belajar, itulah yang disebut kesiasiaan.